Intro Pemirsa Putra Putri Sumatera Selatan Inyoman Ananta, siswa SMA Negeri 1 Belitang Oku Timur dan Anissa Takwarani, siswa SMA Negeri 1 Batu Raja Oku berhasil lolos seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Nasional 2021 Kedua pelajar ini akan diberangkatkan pada 25 Juli 2021 untuk dilatih di Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Cibubur, Jakarta Timur sebagai persiapan upacara kenegaraan pada hari kemerdekaan 17 Agustus mendatang Prestasi Gemilang kembali ditorehkan Putra Putri Terbaik Sumatera Selatan di Kancah Nasional Dua pelajar, Inyoman Ananta, siswa SMA Negeri 1 Belitang Oku Timur dan Anissa Takwarani, siswa SMA Negeri 1 Batu Raja Oku terpilih untuk bergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pas Kibrakan Nasional 2021 Kedua pelajar ini akan diberangkatkan pada 25 Juli mendatang guna mengikuti latihan di Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Cibubur, Jakarta Timur di mana kedua calon Pas Kibrakan Nasional ini akan dipersiapkan untuk upacara kenegaraan pada hari kemerdekaan di Istana Negara 17 Agustus mendatang dikatakan Kadispora Sumatera Selatan Ahmad Yusuf Anissa dan Ananta terpilih setelah mengikuti seleksi pembekalan wawasan kebangsaan Pancasila dan kedisiplinan sejak 23 Mei lalu dan berhasil masuk 68 besar dari 34 provinsi serta lolos kembali seleksi selanjutnya dari 102 peserta hingga akhirnya terpilih menjadi bagian dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka di Istana Negara Kita doakan mereka akan bawa kembali di sepatah selatan pendapat yang terbaik dalam seleksi di tingkat nasional artinya dapat berupa pemberaih, pembawa baki baik waktu penurunan maupun penaikan berniara Harapan tertingginya itu baki Insya Allah, kalau dapat berbeda-beda baki tapi di posisi manapun yang tepatkan bakal dilaksanakan dengan sepenuh hati dan penutama doang Kemarin sudah waktu di Kabupaten itu dilatih untuk pemasangan bendera, pengerekannya, sama KGB juga Bagi Inyoman Ananta dan Anissa Takwarani terpilihnya mereka menjadi bagian dari Pas Kibrakan Nasional menjadi prestasi yang membanggakan karena merupakan impian yang segera menjadi kenyataan Dari Palembang, Sumatera Selatan Eva Nervani, Kantor Berita Antara, mewartakan Terima kasih telah menonton!